Bapak, Ibu, Saudara, Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus, Firman Allah di hari ini, sesuai dengan yang ditetapkan oleh HKBP dalam almanak kita, diambil dari 1 Korintu 10 ayat yang ke-13, Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Mengubah krisis menjadi peluang di dalam Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus, dunia di mana kita berada kini tidak pernah lepas dari beragam krisis. Dan tentu saja hal itu berdampak langsung terhadap hidup kita. Krisis keuangan karena masalah kebijakan keuangan global atau pemerintah kita, seperti yang pernah melanda dunia, khususnya Asia di tahun 1098, itu sangat mempengaruhi kehidupan kita. Kita bisa tahu harga di mana begitu tinggi, kerusuhan di mana-mana, dan beragam hal lainnya. Krisis keamanan yang menyebabkan perang, dan pada akhirnya menimbulkan penderitaan banyak orang, banyak kematian, darah bertumpahan di mana-mana, dan hilangnya tempat tinggal sebagaimana yang kini tengah terjadi konflik antara Rusia dan Ukraina, dan beragam perang yang pernah terjadi di tengah-tengah dunia. Krisis kelaparan di beragam negara tidak lagi hanya disebabkan karena gagal panen saja dari pertanian, tetapi juga hilangnya pekerjaan karena wabah pandemi selama 2 tahun belakangan atau 3 tahun belakangan ini, yang menyerang dunia termasuk Indonesia dan beragam krisis lainnya. Di satu sisi, krisis memang kita akui sangat menyulitkan kehidupan kita, tapi di sisi lain, krisis menjadi peluang terlebih bagi kita orang yang percaya atau para pengikut Kristus. Dalam filosofi masyarakat Cina, kata krisis itu Wei Ji dimaknai sebagai peluang di dalam krisis. Wei artinya kegelapan, bencana Ji artinya peluang. Artinya kita bisa melihat dalam filosofi masyarakat Mandarin, krisis itu bukan hanya dilihat sebagai sebuah bencana, tetapi juga sebuah peluang. Peluang untuk mengoptimalkan diri kita, peluang untuk lebih mengenal Allah yang kita imani, di mana melalui krisis kita akan menyadari keterbatasan kita, dan kita pun terdorong untuk menyerahkan diri kita pada Allah yang maha kuasa. Untuk menguatkan dan menolong kita, memenangkan kita dari krisis yang kita alami. Suara yang senadai juga itulah yang disuarakan oleh Paulus kepada kita di hari ini. Khususnya ketika itu kepada Jemaat Korintus, tetapi hari ini kepada kita. Krisis yang kita alami adalah pencobaan, dan itu adalah hal yang biasa. Namun itu adalah peluang bagi kita untuk mengoptimalkan diri kita, untuk lebih mengenal kita akan Allah kita, di mana melalui pencobaan itu kita akan merasakan, kita akan melihat dan pada akhirnya mempersaksikan bagaimana Allah menolong, memberikan kita jalan keluar, memenangkan pencobaan yang kita alami. Jangan takut atau bentar Tuhan bersama kita. Amin.